Hai sebelum menonton video ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan share Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Eko Harirahmawanto disini saya akan mengulas terkait dengan algoritma-algoritma di cryptography disini kita akan mempelajari di pertemuan 3 yaitu polygram jipper nah di dalam polygram jipper itu nanti kita mempelajari algoritmanya yaitu adalah playfire jipper oke oke ini untuk rps-nya ya sepertinya sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya nah nanti disini juga sama ya mahasiswa mampu menguasai atau pengetahuan pengertian dan pemahaman tentang teknik-teknik cryptography disini juga mahasiswa mampu atau diharapkan mampu mengimplementasikan salah satu teknik cryptography untuk mengamankan informasi yang akan digerimkan melalui jaringan nah siapa tahu nih nanti setelah mempelajari materi-materi terkait dengan cryptography dan algoritma-algoritma yang ada di cryptography siapa tahu bisa sebagai topik skripsi dari teman-teman semuanya nah yang disini materi yang harus dikuasai apa sih konsep cryptography, kemudian tujuan cryptography, monoalphabet jipper, polyalphabet jipper nah disini menurut anda manakah jipper yang paling aman diantara Vigener, B4, serta Autoke nah disini di dalam outline nanti ada namanya playfire jipper, kemudian ada hill jipper nah playfire jipper nanti di ada di bahas atau diulas di pertemuan ketiga ini sedangkan nanti hill jipper nanti diulas di minggu berikutnya atau di pertemuan berikutnya oke, saya ulas dulu terkait dengan playfire jipper playfire jipper ditemukan oleh Sir Chalkless Whitestone dan diperkenalkan oleh Baron Lion Playfire pada tahun 1854 di dalam playfire jipper itu menggunakan 25 huruf hah kok bisa 25 huruf, padahal di alfabet itu ada 26 huruf nah itu dengan catatan adalah di mana huruf J itu tidak akan pernah dimunculkan mengapa aku huruf J? karena menurut dari Baron Lion Playfire itu huruf J itu memang jarang sekali digunakan di dalam alfabet dalam bentuk bahasa Inggris jadi huruf J itu ditiadakan atau ditinggalkan supaya apa sih, kenapa aku harus cuma 25 nah nanti akan kita ulas berikutnya adalah dalam bentuk tabel 5x5 jadi 5x5 itu adalah 25 25 karakter huruf yang nantinya akan ditampilkan di dalam sebuah tabel perulangan panjang dapat muncul pada jumlah karakter huruf yang genap termasuk aman, karena apa? karena terdapat banyak pasangan huruf untuk huruf dan sandi yang dihasilkan dan dia selalu bersifat genap atau mempunyai pasangan kemudian sulit dipecahkan dengan teknik perhitungan frekuensi kemudian juga tidak cocok untuk pesan yang panjang kemudian kemungkinan kunci yang dihasilkan cukup panjang yaitu sekitar 25 faktorial atau sebesar ini tadi ya, disini ya ada 15.511.210 dan seterusnya 15 apa ini ya lebih dari triliun ya ini ya kayaknya ya oke, ini tidak kita ulas di dalam pembahasan kita kali ini hanya sebagai informasi saja nah, bagaimana proses dalam sebuah algoritma play fair ini berjalan pertama kita menentukan kuncinya dulu langkah operasi pada sebuah kunci atau key di dalam algoritma play fair cheaper pertama disini, ada ketentuannya jika ada huruf J, maka dihilangkan yaitu pertama nih, langkah pertama hilangkan huruf yang sama setiap huruf hanya muncul satu kali jika misalkan ya ada kata-kata kuncinya adalah N A M A ada huruf yang sama enggak ini kira-kira ada, yaitu apa? A N A kemudian M selesai berarti kuncinya nanti jadi N A M lah A-nya yang terakhir kenapa? A-nya yang terakhir sudah dianggap sama dengan A yang di depannya tadi nah, disini berarti tadi ya di poin pertama hilangkan huruf yang sama setiap huruf hanya muncul satu kali berarti jika ada kunci kemudian nanti hurufnya lebih dari satu kali muncul maka dibuat satu kali saja berarti yang huruf yang sama di berikutnya itu kita hilangkan kemudian jika ada huruf J ingat ya pada kunci jika terdapat huruf J maka kita ganti menjadi I berarti kan tadi sudah ada ketentuan ya jika ada huruf J tadi hilang ya bukan J-nya yang hilang ya tetapi J-nya tadi digantikan dengan huruf I kemudian buat kolom berukuran 5 kali 5 yaitu sebanyak 25 karakter nah, tadi yang saya ulas tadi ya sedangkan alfabet itu ada 26 karakter dan di flavor J-bar itu kita hanya menggunakan 25 karakter saja maka huruf J-nya tadi yang dihilangkan untuk ekspansi atau memperluas kunci tabel dapat diperluas ke kanan menjadi 6 kali 6 yaitu 6 ke kanan dan 6 ke bawah atau barisnya 6 kolomnya juga 6 kemudian apabila terdapat pasangan huruf yang sama sisipkan huruf Z maksudnya gimana sih? oke nanti langsung kita buktikan langsung ya di dalam contoh soal ya nah, kita lanjut dulu di poin 6 jika terdapat huruf ganjil maka tambahkan Z di belakangnya maksudnya apa? jika dia tidak punya pasangan huruf tersebut ganjil berarti yang terakhir itu tidak mempunyai pasangan maka kita harus memasangkan dengan huruf Z nah, disini kita buat tabelnya dulu tabelnya dimulai dari huruf alfabet A B, C, D sampai dengan Z dengan catatan J-nya disini tidak ada atau J-nya kan tadi sudah diganti I sedangkan I-nya sudah ada di blok sebelumnya ya maka J-nya pasti hilang J-nya disini langsung berubah menjadi K berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I K, L, M, N, O, P, K, R, S, T, U sampai dengan Z ingat disini tabel 25 karakter berarti alfabet itu semua muncul kecuali huruf J saja nanti ketika ada soal kemudian nanti tiba-tiba Z-nya itu tidak ada atau Y-nya tidak ada bukan salah dari soalnya tetapi ada kemungkinan kalian menuliskan huruf yang sama sebesar 2 kali ataupun lebih nah kita cek bersama-sama disini ini dari A sampai dengan Z lengkap ya pastikan berarti ini tidak ada huruf A selain yang ada di baris 1 kolom 1 disini juga tidak ada huruf A lagi huruf H juga tidak ada selain di baris 2 kolom 3 itu juga tidak ada harusnya seperti itu oke saya lanjutkan nah kalau tadi itu prasyarat untuk kunci atau K nah disini adalah prasyarat untuk plan text nah disini jika terdapat plan text pada satu kolom yang sama maka tulisan hurufnya ada di bawahnya jika terdapat plan text segaris maka ambil huruf tersebut di sebelah kanannya jika terdapat plan textnya berseberangan atau diagonal maka ambil sisi lain dalam satu baris dari diagonal tersebut ingat dalam satu baris bukan satu kolom ya satu baris yang sama maksudnya gimana kalau ini mungkin terlalu teoretis kita langsung coba buktikan disini contoh nomor satu jika terdapat plan text pada satu kolom yang sama satu kolom itu berarti ke bawah ya bukan ke kanan ya oke misalkan nih maka tulis huruf yang ada di bawahnya misalkan plan textnya B dengan M itu satu pasang ya kemudian N dengan S maka B disini M disini maka setelah B apa setelah B menjadi G maka disini B menjadi G kemudian setelah M menjadi R berarti disini setelah M menjadi R pastikan letaknya di bawah hurufnya yang sebelahnya yang tadi pertama ya kalau ini B yang akan kita cari maka di bawahnya B apa sih di bawahnya B adalah G nah sekarang N dengan S N dengan S maka di bawahnya N itu adalah S di bawahnya S itu adalah X berarti setelah N itu yaitu S setelah S yaitu X kalau misalkan ada yang tanya jika diketahui T dan Y pasangan hurufnya maka maka apa C per textnya C per textnya adalah setelah T apa Y setelah Y apa oh bawahnya tidak ada ini kosong nih nah kalau sudah tidak ada atau kosong maka kembali ke baris yang pertama yaitu D maka plan textnya T dan Y maka C per textnya adalah Y dan D oke kalau saya balik kalau saya balik seperti ini jika diketahui U dengan K maka C per textnya apa C per textnya bukan P dengan Z tetapi Z dengan P ingat ini terbalik jadi salah ya tadi plan textnya adalah U dengan K maka C per textnya adalah Z dengan P bukan P dengan Z oke sampai sini bisa dipahami ya lanjut ke poin 2 jika terdapat plan textnya segaris nah ini konsepnya hampir sama tetapi perbedaannya adalah kalau tadi itu satu kolom itu berarti dari atas ke bawah ya berarti membacanya bawahnya ya nah kalau disini segaris berarti nanti diambilnya yang sebelah kanannya nah misalkan jika diketahui G dengan H G dengan H maka sebelahnya G apa? sebelahnya G yaitu H sebelahnya H apa? I berarti G dengan H menjadi C per textnya menjadi H dengan I nah disini ada lagi nih K dengan U G berarti ini G dengan U itu kan satu baris ya nah kalau satu baris berarti kita menggesernya ke kanan setelah G apa? setelah G itu adalah R setelah U apa? setelah U tadi kan tidak ada ya nah ini kita bisa mereplikasi dari kolom pertama dan mereplikasi dari baris pertama berarti setelah U tadi bisa kembali ke kolom pertama atau kita replikasikan kolom pertama tadi di sebelah kanannya tadi disini berarti setelah U tetap menjadi Ki maka Ki dengan U menjadi R dengan Ki oke sampai sini saya paham ya kalau misalkan dibalik Z dengan X berarti kan masih dalam satu baris maka setelah Z apa? setelah Z itu jadi V setelah X apa? Y maka VY seperti itu ya oke ini di poin kedua atau ketentuan kedua saya lanjutkan di ketentuan ketiga yaitu apa jika terdapat plantex bersebrangan atau diagonal maka ambil sisi lain dari diagonal tersebut ingat dalam satu barisnya contoh jika diketahui L dengan U ini L ini U maka jika kita ingin mencari cipertex dari L maka kita cari baris yang sama yang mempunyai titik potong dengan U tadi pasangannya ya berarti baris yang sama dengan L yang mempunyai titik potong dengan U yaitu adalah P seperti ini begitu pula sebaliknya untuk mencari cipertex dari U maka dicari barisnya U yang mempunyai titik potong terhadap pasangannya yaitu L maka U yang mempunyai titik potong dengan L yaitu adalah Q atau Ki jadi L dengan U menjadi P dengan Ki nah kita coba yang kedua H dengan Y H itu disini Y itu disini maka kita cari ingat ini sering salah disini mungkin karena jaraknya H disini dan Y disini itu hanya satu kolom jadi langsung disimpulkan jawabannya X dan I bukan ingat barisnya terlebih dahulu berarti baris H yang mempunyai titik potong dengan pasangannya yaitu Y adalah apa berarti yang ada titik potongnya dengan Y itu adalah I maka H ini di konversikan ke cipertex menjadi I sedangkan Y berarti disini Y dalam satu baris Y yang mempunyai titik potong terhadap pasangan hurufnya yaitu pasangan hurufnya adalah H maka disini ya titik potongannya kan ini kan H disini berarti titik potongnya nanti disini nah ini adalah huruf X maka H dengan Y menjadi I dengan X oke ini sepertinya mudah tetapi jawaban kalian ada kemungkinan salah jika tidak teliti sekali lagi ilmu kriptografi itu tidak perlu kita pandai atau pintar atau cerdas tidak yang dibutuhkan hanya ketelitian saya kasih contoh yang lain misalkan jika diketahui T dengan G maka jawabannya apa? T dengan G itu kan berseberangan ya cari dulu yang T T nya menjadi apa? T yang mempunyai titik potong dengan G yaitu nanti jawabannya adalah R kemudian G nya yang mempunyai titik potong terhadap buruf T yaitu adalah I maka jawabannya R I dan seterusnya oke sangat mudah sekali ya coba langsung kita buktikan nih kita langsung ke statikasus jika terdapat kuncinya itu Udinus Joss dan plan text nya itu adalah for a better future nah yang dioperasikan pertama kali adalah kunci buat kuncinya menjadi tabel 5x5 atau metrik 5x5 berarti operasikan kunci terlebih dahulu cek pesan jika terdapat huruf J maka kita ganti menjadi I J nya berarti kita hilangkan ya diganti menjadi huruf I nah disini ada Udinus Joss Udinus Joss maka Udinus Joss tadi kita buat satu huruf saja yang sama tidak ada huruf yang sama berarti tidak ada ikatan huruf yang sama misalkan ini U apakah ada yang sama pastinya tidak karena dia masih huruf pertama setelah U apa D dia apakah ada huruf yang sama tidak setelah itu I apakah ada yang sama tidak terus N apakah tidak ada yang sama tidak maka kita tuliskan lagi kemudian setelah N apa U oh ada yang sama yaitu U yang di depan ini tadi berarti kita next lagi ke S S apakah ada yang sama belum maka kita tuliskan Udin S kemudian J apakah ada yang sama oh maaf J itu tidak dikenali J itu harus diganti menjadi huruf atau alfabet I kemudian apakah I itu ada yang sama oh ada yang sama di depannya sini maka tidak kita pakai kembali lagi ke next nya yaitu adalah O oh apakah ada yang sama tidak maka kita tuliskan O jadi U din so tadi ya kemudian lanjutnya S apakah ada yang sama ada di depannya sini ada S berarti kita skip atau kita tidak tampilkan jadi kunci yang nantinya kita pakai adalah dari U din so menjadi U din so dimana tadi huruf-huruf yang sama tadi dituliskan sebanyak satu kali saja C nya digantikan dengan I dan I nya jika sudah ada berarti ya yang dipakai I yang di depan tadi nah sekarang langkah berikutnya adalah membuat tabel 5x5 atau metrik 5x5 kemudian masukkan kuncinya berarti U din so sampai sini ya nah setelah sampai sini apa yang kita lakukan menuliskan huruf alfabet dimulai dari A sampai dengan Z kecuali alfabet yang ada di sini tadi U din so tadi nah disini apakah ada huruf Z tidak ada maka pastinya di akhir blok ini nanti pasti huruf Z kalau bukan huruf Z misalkan kalau cuma sampai Y atau sampai X maka ada kemungkinan kalian menuliskan huruf ini di dalam urutan di sini bukan sekali lagi bukan salah dari soal atau permintaan soalnya tetapi mungkin kalian kurang teliti dan memasukkan huruf D lagi misalkan kan misalkan ya ada U din so A, B, C nah mungkin kalian berasunsi setelah C pasti D D nya ditulis di sini lagi dan seterusnya E, F, G dan seterusnya ternyata D nya sudah ada di baris pertama tadi nah disini harus lebih teliti ya setelah A, B, C E karena D nya sudah ada ya kemudian F, G, H I nya sudah ada berarti langsung J nya juga tidak ada berarti langsung K L, M N nya juga sudah ada O nya sudah ada langsung P, G, R S nya ada di atas berarti dilompat T, U U nya juga sudah ada V, W, X, Y, Z selesai untuk kunci selesai ketika kita menggunakan kunci tabelnya seperti ini berarti sudah selesai next nah sekarang plan text nya plan text nya kita buat pasangan hurufnya berarti harus berpasangan berarti namanya pasangan itu berarti dua-dua ya tidak lebih ya tidak lebih dari dua ataupun tidak kurang dari dua ya namanya berpasangan itu hanya dua misalkan nih for a better future maka kita pasangkan nya dua-dua F dengan O disini kemudian R dengan A disini B dengan E disini nah kemudian disini ada tampil nih T dengan T maka jika terdapat huruf yang sama maka kita sisipkan di tengahnya yaitu huruf Z mengapa huruf Z karena ketentuan dari player chipper ini tadi mensyaratkan bahwa disisipkan huruf yang sama itu dengan huruf Z serta jika tidak punya pasangannya juga dipasangkan dengan huruf Z oke jadi kita disini tadi T dengan T tadi harus dipisah nih karena sama jenisnya ya kalau sesama jenis tidak boleh saling berpasangan maka kita carikan pasangan yang lain atau kita carikan gandengan yang lain yaitu huruf Z maka T yang pertama tadi dipasangkan dengan huruf Z T yang berikutnya dipasangkan dengan huruf berikutnya yaitu E kemudian R dipasangkan dengan F U dipasangkan dengan T kemudian U dipasangkan dengan R nah disini E tidak punya pasangan lagi nih padahal di dalam algoritma play fair itu semua harus berpasangan itu semua harus berpasangan jika tidak punya pasangan harus kita carikan maka disini ketentuannya E tidak punya pasangan maka kita harus carikan pasangannya pasangannya adalah huruf Z maka E dengan Z sampai disini bisa dipahami ya nah setelah ini baru kita lakukan encryptinya sesuai dengan prasyarat operasi pada plan text tadi kolom garis dan diagonal disesuaikan sesuai dengan ketentuan 1, 2, 3 tadi yang sudah diulas ya misalkan nih F dengan O mana huruf F F disini O disini ini merupakan satu kolom yang sama maka F nya berarti turun ke bawah yaitu menjadi M O nya turun ke bawah menjadi F maka chipertex nya adalah M F bagaimana dengan R dan A R disini A disini ingat barisnya dulu yang mempunyai titik potong bukan kolomnya ya barisnya dulu maka barisnya R yang titik potong dengan A yaitu apa yaitu adalah P dengan A barisnya A yang mempunyai titik potong terhadap pasangannya yaitu huruf R yaitu ketemu di C maka chipertex nya yang R dengan A menjadi P dengan C ingat sekali lagi jangan terbalik ini sering terjadi R dengan A menjadi C dengan P itu saya salahkan kenapa? karena terbalik nama kita terbalik kan juga kita tidak mau ya Eko misalkan menjadi OK apakah itu sebuah nama? bukan ya nah contoh seperti itu jadi namanya Eko tetap Eko berarti kalau plantex nya R A menjadi PC bukan CP seperti itu nah selanjutnya kalian bisa lanjutkan sendiri misalkan B dengan E maka B dimana? B disini E nya dimana? E nya disini berarti dia dalam satu baris yang sama maka B berubah menjadi C sedangkan E berubah menjadi O yang ada di kolom pertama bagaimana dengan T dan Z T nya disini Z disini oke ini berarti dalam satu kolom yang sama maka jika dalam satu kolom yang sama maka T nya turun ke bawah menjadi Z Z nya menjadi S maka T Z dengan Z menjadi Z dengan S dan seterusnya nah disini silahkan kalian pelajari minggu depan kita masuk ke materi Hillchipper nah sebelum masuk ke Hillchipper silahkan kalian pahami playversipper nah disini silahkan coba kalian buat seperti disini study kasus kemudian kalian pecahkan sendiri contoh tuliskan tuliskan ya tuliskan nama lengkap kalian minimal dibuat 15 karakter pak kalau nama saya tidak 15 karakter gimana silahkan diulang lagi misalkan ekohari rahmah pantanya misalkan tidak ada ya ekohari berarti ekohari berarti hanya 7 karakter saja nih maka gimana berarti diulang lagi berarti ekohari i e nah dan seterusnya kayak gitu jadi ekohari ekohari e karena tadi ekohari itu kan 7 karakter ya berarti diulang masih 14 karakter ditambah lagi 1 karakter lagi e berarti yang huruf paling depan tadi ya nah silahkan plantexnya itu merupakan nama lengkap kalian dengan catatan dibuat 15 karakter saja pak kalau nama saya lebih dari 15 karakter silahkan dipotong jika kurang dari 15 karakter silahkan direplikasi kemudian ditulis di belakangnya kemudian kuncinya apa nih kuncinya kuncinya adalah nim kalian masing-masing berarti A11 kemudian 2 2000 berapa misalkan 2018 atau 2019 misalkan berarti A11 2019 kemudian misalkan 027 53 maka di situ itu kuncinya terus pak bukannya kuncinya itu harus huruf ya pak oke kunci huruf maka jika A11 berarti A11 tadi ya A nya kan sudah huruf 1 1 berarti diganti menjadi satunya diganti menjadi alfabet alfabet ke 1 apa masih ingat ya nanti diulang diulas di pertemuan materi visionary cheaper kalau gak salah jadi atau cesar cheaper ya cesar cheaper juga ada itu alfabet ke 0 itu adalah alfabet ke 1 itu adalah B berarti ABB kemudian 2019 berarti 2019 berarti misalkan berarti huruf ke 2 itu apa setelah B apa C ABB C nah dan seterusnya ya silahkan kalian konversikan dulu NIM kalian menjadi huruf kemudian buat kuncinya kemudian tampilkan di dalam metrik ini nah kalau sudah ketemu kuncinya di dalam metrik ini silahkan kalian lakukan nama kalian dipasang-pasangkan karena tadi 15 karakter sekali lagi karena tadi 15 karakter ada kemungkinan kalian pasti menggabungkan dengan huruf Z belakangnya jika jika nama kalian tidak ada yang double tidak ada yang double misalkan ana kalau ana berarti kan A dengan N N dengan A berarti tidak double ya misalkan apa ya angga A dengan N G dengan G nah misalkan seperti itu berarti A dengan N sudah berpasangan nih angga berarti A N terus G G nah itu juga G dengan G itu kan tidak boleh berpasangan satu jenis ya nah berarti G nya tadi dipasangkan dengan Z G nya yang kedua dipasangkan lagi dengan apa huruf berikutnya yaitu angga berarti setelah G apa A nah seperti itu dan seterusnya nah kalau sudah berpasangan seperti yang ada di sini tinggal kalian petakan ke dalam tabel yang ada di sini tabel yang ada di sini tadi tidak sama persis ya yang sekarang ini tidak ya tetapi ini didapat dari mana didapat dari kunci dari NIM kalian masing-masing oke dari situ sudah cukup jelas ya oke kalau sudah cukup jelas yang nantinya belum jelas nanti kita ulas di pertemuan berikutnya yang sudah jelas berarti bisa membantu teman-temannya yang belum jelas begitu dari saya oke terima kasih mungkin materi minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya adalah Hill Chipper ya semoga ini masih algoritmanya masih dianggap mudah ya karena nanti-nantinya juga kita akan mempelajari beberapa algoritma yang lain oke kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan saya tutup cukupkan sekian dulu kita ulas Hill Chipper di pertemuan berikutnya di video berikutnya pula oke saya tutup dulu sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you semuanya thanks for watching selamat menikmati terima kasih